Peristiwa menghebohkan masyarakat terjadi di kota Metro, kantor pusat Bang Syariah Metro Madani di Jalan Ahana Sution No. 74, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur di Satroni Kawanan Perampok pada Rabu 19 Oktober 2022 dini hari. Dari pantauan Kupas TV, sekitar pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, di tempat kejadian perkara belum banyak pegawai yang hadir untuk beraktivitas sebagai pekerja. Dan di lokasi hanya terdapat seorang petugas keamanan bang, hingga sejumlah personil Satreskim Polres Metro yang sedang melakukan oleh TKP. Di lokasi kejadian juga terdapat bercak darah, mulai dari kamar belakang hingga tembok bagian barat bangunan. Tak hanya itu, lokasi yang kini masih dilakukan oleh TKP tersebut kondisinya berantakan. Pintu ruangan Direktur Jebol, serta sejumlah perabotan yang ada di dalamnya berantakan. Dari informasi yang dihimpun, perampokan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Perampokan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Seorang pegawai bank tersebut menjadi korban pembacokan oleh kawanan rampok. Dan kini korban masih menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro. Kabar yang beredar, usai menyatroni bank tersebut, pelaku yang diduga sebanyak tiga orang itu melarikan diri. Kawanan rampok itu mengambil satu unit digital video recorder atau DVR, closed circuit television, atau CCTV. Selain itu, kawanan rampok tersebut mengambil tiga unit handphone merek Xiaomi milik pegawai setempat. Dan kemudian para pelaku merusak satu unit laptop. Dari keterangan korban, Seto Nuringtias berusia 37 tahun, para pelaku masuk ke dalam gedung melalui pintu di sebelah kanan kantor. Dengan cara mendobraknya, bahkan pelaku juga berupaya untuk membuka berangkas namun gagal. Seto mengatakan, kurang lebih tiga orang masuk ke dalam gedung bank Syariah Metro Madani melalui pintu samping sebelah kanan kantor. Dengan cara mendobrak pintu menggunakan kaki. Setelah pelaku berhasil masuk, pelaku mencari posisi keberadaan berangkas dan berupaya membuka paksa. Namun berangkas tersebut tidak berhasil dibuka. Selanjutnya, para pelaku mendobrak pintu kamar karyawan dan melukai Seto dengan cara membacok. Serta menodongkan benda mirip senjata api berjenis pistol. Seto yang kini menjalani perawatan intensif di RSUD Ahmad Yanni Metro karena dirinya menderita luka sabetan benda tajam di bagian lengan kanan atas, lengan kiri atas, dan tangan kiri bawah. Sementara saksi bernama Ahmad Misvani berusia 29 tahun mengungkapkan. Aksi kawanan rampok tersebut membuat satu orang pegawai mengalami luka-luka. Dan kemudian ia melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapol Res Metro. Ahmad mengatakan para pelaku mengikat korban dengan tali plastik yang telah dibawa pelaku sebelumnya. Dan melihat korban yang mengalami luka bacok tidak bergerak, bahkan pelaku juga menutupi tubuh korban dengan menggunakan kain spray. Dan selanjutnya pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka itu dibawa ke RSUD Ahmad Yanni Metro dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Metro. Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan pada Rabu 19 Oktober 2022, manajemen Bank Syariah Metro Madani dan pihak Polres Metro belum dapat dimintai keterangan. Jangan lupa untuk mencari keterangan. Dari Kota Metro, tim Liputan Kupas TV melaporkan. Jangan lupa untuk mencari keterangan. Jangan lupa untuk mencari keterangan.